Assalamualaikum bulan puasa masih bingung mau jualan apa yuk intip keseruan aku ya sekali ini aku lagi jualan lemon tea dan ini enak banget dan itu dijual seharga cuma 5000 rupiah kalau beli 2 dapet 1 alias gratis 1 nah gimana cara bikinnya dan apa-apa jabahannya yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe langkah yang pertama siapkan air 2,5 liter atau 2500 ml di dalam pan kemudian masukkan 1 bungkus teh poci ini aku yang pakai rasa vanilla ya silahkan masukkan aja 1 bungkus ini semuanya kemudian ini kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok sampai si tehnya tercampur rata atau terbenam di dalam air kalau udah hidupkan api kompor dan ini kita masak di api sedang sampai mendidih sambil ditutup oke kalau udah mendidih buka tutup panci kemudian matikan api kompor dan tutup lagi lalu aku akan diamkan ini sekitar setengah jam atau sampai 1 jam sampai si air teh ini agak dinginan sehingga tehnya itu nanti hasilnya jadi tambah pekat ya salah satu tips agar warna tehnya itu menjadi gelap dan cakep oke sembari nunggu kita siapin irisan-irisan lemonnya ini yang 3 buah akan aku iris-iris tipis sementara yang satu buah itu akan aku peras ke dalam tehnya nanti iris-iris lemon sebaiknya menggunakan pisau karter agar hasilnya itu jadi tipis dan cakep-cakep seperti ini teman-teman bisa menggunakan jenis lemon apa aja mau lemon yang ekspor-impor terserah ya yang pastinya lemon gitu ya nah kalau udah selesai diris-iris ini akan aku simpan di dalam wadah seperti ini untuk sementara oke lanjut ini akan aku siapkan biji selasi 3 sendok makan kemudian ini akan aku rendam dengan air panas biar cepat lebih ngembang untuk air panasnya tuang secukupnya aja nah lebih kurang seperti ini lanjut ini akan kita sisihkan terlebih dahulu lanjut ini dia sisa lemon yang satu buah tadi ini akan aku potong-potong abstrak aja karena ini bakal aku peras ya Alhamdulillah aku dapet lemon yang cakep banget dan airnya juga banyak bisa dilihatkan dari kamera itu lemonnya lumayan matang jadi kadang ada lemon itu yang airnya juga gak seberapa tapi dia memang gede tapi dia gak menghasilkan air yang banyak tapi Alhamdulillah ini aku dapet yang cakep seperti ini nah ini akan aku peras sambil aku saring ke dalam toples yang bakal aku gunain nanti aku pake toples yang ukuran 5 liter ya udah di peras semua jangan lupa si biji-bijinya ini kita buang terlebih dahulu Alhamdulillah ini hasil dari perasannya banyak banget nah ini teh yang udah kita diamkan tadi langsung aja kita masukin ke dalam toplesnya sambil disaring seperti ini Alhamdulillah kelihatan kan kalau udah didiemin si teh ini dan hasilnya itu jadi pekat hasilnya itu jadi cakep kayak gini padahal ini kita cuma pake satu bungkus dari teh pocinya ya oke lanjut setelah itu kita akan masukin si biji selasih yang udah kita rendem tadi semuanya kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata lanjut tambahkan air sedikit aja sekitar 250 ml untuk lemon yang udah aku iris ini aku cuma masukin sekitar 6 irisan ya jadi gak semuanya untuk sekedar mempercantik isian dari si toples ini karena kalau irisan lemonnya dimasukin semuanya nanti hasilnya malah jadi pahit karena ini aku bikinnya masih siangan gitu ya jadi nanti bakalan jadi lama di dalam toples si lemonnya jadi larutan tehnya itu bakalan jadi pahit meskipun nanti udah kita kasih gula nah kalau masih ada dari biji selasih yang masih mengumpal-gumpal kayak gini tinggal dihancur-hancurin aja pake capitan insyaallah ini gampang banget ya cara bikinnya insyaallah temen-temen bisa praktekin di rumah buat acara-acara kumpul keluarga buat ide takjil ataupun ide jualan dari satu resep ini insyaallah akan menghasilkan 20-22 cup ukuran 14 os ya nah kebetulan aku juga mau jualan ini jadi aku pake cap yang biasa yang aku pake yaitu 14 os tinggal masukin aja es batunya ke dalam cup secukupnya aja ini kalau temen-temen mau langsung konsumsi atau mau langsung dikasihin ke customer langsung aja kasih cair rantai sekitar 2,5 centong seperti ini dan lanjut tambahkan dengan gula cair nah resep dari gula cair ini temen-temen bisa lihat di video aku sebelumnya nanti aku akan share lagi linknya di deskripsi cair yang aku gunakan untuk satu cup ini sekitar 1,5 centong kalau diukur itu sekitar 30-40 milian nah langsung aja kasih irisan lemonnya di bagian atas temen-temen terserah mau kasih lemon yang udah diiris yang disisihin atau yang udah kita masukin ke dalam larutan teh nah gampang banget kan kalau temen-temen mau buat bajangan di atas meja dan gak langsung dikasihin ke customer langsung aja masukin larutan tehnya sekitar setengah cup jangan dikasih lemon dulu jangan dikasih gula cair atau es batu dulu ya kalau langsung dikasih kayak gitu otomatis nanti lemonnya malah kelamaan di dalam cup jadi malah lebih pahit dan es batunya itu gampang banget mencair Alhamdulillah itu jualan tajil bulan puasa kali ini udah selesai yaitu lemon tea yang seger banget ekonomis dan ini sangat sangat menguntungkan rasanya yang enak nyegerin dan murah meriah insyaallah pembeli bakalan dateng buat beli temen-temen bisa jual secara online maupun offline insyaallah ini laris banget laris manis tanjung kimpul barang habis uang pun kumpul gimana gampang banget kan oke sekian dulu video dari aku kali ini untuk es lemon tea yang enak banget semoga bermanfaat terima kasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita assalamualaikum selamat menikmati